Saudara, mari kita masuk di dalam doa. Bapak yang baik, benar biarlah Tuhan menolong kami supaya kami selalu rela dibentuk oleh Engkau. Dan kami mengerti ketika kami di dalam menjalani kehidupan kami, biarlah kirmat Tuhan yang menjadi petunjuk kami, karena banyak hal Tuhan yang akan menyesatkan ke kami. Tetapi biarlah setiap minggu kami datang di hadapan Tuhan, supaya kami tahu isi hati Tuhan, biarlah buat kehidupan kami, bahkan buat keluarga kami. Terima kasih Tuhan, tolong hambamu, berhari ini akan menyiapkan peran firman Tuhan, urapi pakai untuk menjadi berkat bagi kami bersama-sama mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus yang mengasihi kami, kami siap mendengarkan firman Tuhan. Amin. Shalom, terima kasih Tuhan. Hari ini saya bersyukur diberikan satu kesempatan untuk bersama-sama mensyirkan. Saya juga kemarin sudah share di guru-guru sekolah minggu, dan senang sekali guru-guru sekolah minggu sendiri memang banyak yang muda-muda, karena memang cari yang muda-muda itu enggak dampak. Tetapi saya senang karena anak-anak burani sudah mulai memikirkan bagaimana bisa membimbing anak-anak dan generasi sekarang ini. Pelayanan sekolah minggu memang begitu penting, karena generasi ini tidak kita bina dengan baik, maka generasi kecil ini akan menjadi generasi yang hilang. Saya belum pernahkan diri saya yang nama saya Roni Sudarmo. Saya bersyukur sudah melayani di gereja, dan saya khusus melayani di bidang sekolah minggu. Jadi saya sudah 15 tahun bersyukur anugerah Tuhan ya, karena memang susah sekali hamba Tuhan yang betul-betul memfokuskan diri di anak-anak. Betul nggak sih? Apalagi laki-laki ya, langkah ya saudara ya. Karena orang pikir itu urus anak mah udah urus. Anak bukan laki-laki perempuan saja. Tetapi saya pikir di dalam Tuhan, mari kita lihat dari firman Tuhan, laki-laki juga perannya penting, itu sangat penting sekali. Tetapi hari ini saya tidak akan berbicara tentang satu hal yang akan membawa kita untuk melihat satu pelayanan anak ya, meskipun nanti ada kaitannya. Karena saudara di otak saya ini selalu banyak hal yang mau saya siarkan. Kalau sudah ngomong anak itu bisa lama saudara, ya bisa berjam-jam, saudara mungkin tidak akan tahan. Tetapi saudara, mari kita akan bersama-sama ya berkaitan dengan Parents Day ini. Saya akan mengajak kita untuk melihat satu bagian firman Tuhan. Ya mungkin kita akan belajar di bagian firman Tuhan ini tentang satu keluarga seperti apa. Peran kita sebagai orang tua harusnya yang Tuhan inginkan seperti apa. Dan mungkin bagi kita yang belum marriage ya, yang nanti juga mungkin akan persiapkan diri untuk marriage dan juga mungkin kita belum punya anak. Saya berharap firman Tuhan akan membekali kita hari ini bagaimana kita bisa membentuk satu keluarga yang indah di hadapan Tuhan. Ya, karena keluarga itu sangat penting. Gereja-gereja sudah berpikir. Ada satu gereja yang punya motor mentransformasi keluarga untuk mentransformasi dunia gitu. Ya, karena melihat keluarga itu betul-betul penting. Nah, ini juga tahu ini penting. Karena itu dia merusak keluarga seperti itu. Nah, kita juga tidak boleh lengah melihat hal ini ya. Karena itu kita lihat bersama-sama yuk. Satu bagian firman Tuhan di dalam 1 Samuel 2 ayat 12-17. Ya, satu keluarga di dalam kitab 1 Samuel 2 ayat 12-17. Dan kemudian anak kita akan baca juga ayat 22-25. Mari kita akan lihat bersama-sama bagian firman Tuhan ini. Kalau saudara-saudara sedang mendapatkannya, kita akan baca bersama-sama. Saya akan bacakan bagi kita semua. Adapun anak-anak lelaki Eli adalah orang-orang dursila. Mereka tidak mengindahkan Tuhan. Ataupun batas hak para imam terhadap bangsa itu. Setiap kali seseorang mempersembahkan korban sumrihan, sementara daging itu dimasak, datanglah bujang imam dan membawa garpu bergigi tiga di tangannya. Dan dicucukkannya ke dalam penjana atau ke dalam kuali, atau ke dalam gelangga, atau ke dalam periuk. Segala yang ditarik dengan garpu itu ke atas, diambil imam itu untuk dirinya sendiri. Demikianlah mereka memperlakukan semua orang Israel yang datang ke sana, ke silo. Bahkan sebelum lemaknya dibakar, bujang imam itu datang lalu berkata kepada orang yang mempersembahkan korban itu. Berikanlah daging kepada imam untuk dipanggang, sebab ia tidak mau menerima daripada muda daging yang dimasak. Hanya yang mentah saja. Apabila orang itu menjawab, bukankah lemak itu harus dibakar dahulu, kemudian barulah ambil bagimu sesepahatimu. Maka berkata lah ya kepada orang itu, sekarang juga haruslah kau berikan, kalau tidak, aku akan mengambilnya dengan kekerasan. Dengan demikian sangat besarlah dosa kedua orang muda itu dihadapan Tuhan. Sebab mereka memandang rendah korban untuk Tuhan. Lalu ayat 22-25, Eli telah sangat tua, apabila didengarnya segala sesuatu yang dilakukan anak-anaknya terhadap semua orang Israel, dan bahwa mereka itu tidur dengan perempuan-perempuan yang lainnya di depan pintu kema pertemuan, berkatalah dia kepada mereka, mengapa kamu melakukan hal-hal yang begitu? Sehingga ku dengar dari segera bangsa ini tentang perbuatan-perbuatanmu yang jahat. Janganlah begitu anak-anakku, bukan kabar baik yang ku dengar itu, bahwa kamu menyebabkan umat Tuhan melakukan pelanggaran. Jika seseorang berdosa terhadap orang lain, maka Allah yang akan mengadiri. Tetapi jika seseorang berdosa terhadap Tuhan, siapakah yang menjadi pelanggaran baginya? Tetapi tidaklah didengarnya mereka perkataan ayahnya itu, sebab Tuhan hendak mematikan mereka. Sampai di sini pembacaan firman Tuhan, berbahagia kita yang membaca dan kita juga punya kerinduan melakukan firman Tuhan dan firman kita sehari-hari. Saudara, apa sih yang kita belajar di keluarga Imam Eli ini? Di satu pihak ada seorang imam, yang dia penantara ada umat Allah, dengan Allah. Tetapi saudara, di dalam kondisi dia, di dalam segala hal yang dia kerjakan sebagai seorang imam, kita melihat satu kondisi keluarga, yang bagi saya sangat tragis, saudara. Tragisnya apa, saudara? Coba kita lihat, dia punya kelakuan anak-anak seperti apa? Hogni dan kinehas. Sungku keterlaluan. Sungku memalukan orang tua. Kita lihat. Ya, saudara, kita mencatat, anak-anak ini sangat jahat sekali, dalam ayat 12. Ya, dikatakan, mereka itu merampas dan mengambil bagian apa yang seharusnya menjadi milik Tuhan. Bayangkan, saudara, mereka juga di dalam ayat 13, mencatat ya, dan menyuruh bujangnya itu mengambil daging itu dengan garpu bergigi tiga, padahal, saudara, harusnya, biasanya, lajimnya, garpu bergigi satu. Jadi, raku sekali, saudara, kondisinya seperti begini. Lalu, kemudian, ayat 22 mencatat lagi, bagaimana kondisi keadaan anak tersebut. Anak tersebut, anak kedua, anak itu, dikatakan tidur dengan perempuan yang merayani di pintu kema pertemuan. Saudara, situasi pada jahat itu memang sangat pejat, luar biasa. Sangat kacau. Dikatakan di sana memang tidak ada yang memimpin bangsa Israel. Dan mereka berbuat sesuka hati mereka seperti itu, saudara. Nah, saudara, kalau kita melihat ya, saudara, padahal, mendidik anak itu dari awal, Tuhan itu sudah tekankan kepada bangsa Israel. Kalau kita baca di dalam 6 ayat 4 sampai 7, maka di sana Tuhan dengan jelas sekali di dalam kita ulangan 6 ayat 4 sampai 7, dengarlah orang Israel. Tuhan itu Allah kita. Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segera hatimu, dan dengan segera jiwamu, dan dengan segera ketua kamu. Saudara, ini adalah satu perintah Tuhan. Supaya orang tua dari awal mendidik anak mereka supaya cinta Tuhan. Cinta Tuhan. Ini sudah jadi satu modal, saudara, untuk mereka menjalani kehidupan ini, saudara-saudara. Saudara, saya berani lepas anak saya waktu anak saya kelas 3. Kemudian anak saya kelas 3 ini tiba-tiba, saudara, dia ikut cowok-cowok ikut satu tes oleh 3 SMP. Ya, 3 SMP. Lalu kemudian dia ikut tes. Ya, tes. Kemudian lainnya, tiba-tiba dengan iseng, dia mengatakan, saya dapat measiswa, tersencen. Wah, saudara, kita pikir, mamanya bilang, wah, saya kayaknya enggak sepuluh. Terlalu jauh. Ya, pas 3 SMP, saudara. Sebentar lagi mau lulus ini. Kalau dia ke sana, pemerintah China memberikan satu, apa namanya, beasiswa, dia harus lepas, saudara. Jadi dia tidak dapat ini, saudara, ijazah SMP. Nah, saudara, suatu saat, memang anak kita akan lepas dari kita, saudara, enggak bisa kita, apa sih, terus jadi siapa 24 jam, betulah? tapi salah saya bilang sama anak saya, tapi mami tidak akan maksa kamu, kamu berdoa. Beneran, dia memang punya waktu doa. Ya, lebih bersikur saya aja. Anak saya punya waktu doa, kadang-kadang, saya enggak tahu di doa apa. Dia bisa bercakap-cakap dengan Tuhan. Ya, bisa satu jam, keluar kamar, terus saya pikir agama, Tuhan bilang apa semua orang? Tuhan bilang, berangkat. Wah, dengan tegas, berangkat. Biasanya papi yang maksakan, harus berangkat, sayang, belum berangkat. Kalau saya enggak, saya bilang, Tuhan, anak, ini adalah milik engkau. Masa datang anak saya, engkau yang tahu. Ya, dan jadi apa? Engkau yang tahu. Wah, dia bilang, papi, saya mau berangkat. Dengan, yakin? Yakin, sudah bergumur dengan Tuhan. Dengan betul-betul, ya, dan saya akan berangkat. Jadi, dia berangkat, saudara. Dihak, saudara, diharap itu satu dasar, yang betul-betul, kita harus anamkan kepada anak-anak, kita kecil, Tetapi, saudara, yang terjadi dalam keluarga Imam Eli, kebalikannya, saudara. Kok anak-anak yang begini yang dihasilkan? Saya yakin, Imam Eli tahu sekali tentang Taurat. Untuk membimbing anak cinta Tuhan, mengasihi Tuhan, saudara. Tetapi, saudara, yang kita lihat, justru satu kondisi keluarga, yang sangat-sangat Tuhan bencik, kondisi begini, saudara. Saudara, kita lihat, ya, mari kita belajar, kenapa bisa begini, saudara. Mungkin jadi introplexi buat diri kita juga. Saudara, apa sih yang meminyakkan kegagalan dari Imam Eli, dalam mendidik anaknya, saudara? Saudara, saudara, saya membaca, saya melihat, oh, saudara, kita menemukan beberapa hal, ya, yang pertama, saudara, Eli yang sebenarnya orang tua, dia tidak memiliki satu sikap yang tegas sekali, saudara, di dalam mendidik anaknya. Coba bayangkan, saudara, sudah dicatat anaknya itu, kelakuannya kayak begitu, tetapi, tetapi, saudara, Eli cuma bilang begini, mengapa kamu melakukan hal-hal yang begitu, sehingga ku dengar dari jenis bangsa ini tentang perbuatan-perbuatanmu yang jahat, janganlah begitu anak-anakku. saudara, saudara, ini orang tua kalau didik anak kayak begini, saudara, sudah tahu anaknya itu melakukan kesalahan, harus tegas, dosa itu, gak boleh dikelolir, saudara, dari kecil, kita tanamkan itu serius pada anak, dosa-dosa, waktu Adam dan Awam melakukan dosa Tuhan itu tegas, saudara, Tuhan itu serius pada dosa, usir dari harapan Tuhan, tetapi, imam dia bilang, janganlah begitu anak-anakku, cekil, saudara, jangan malu-malu di papi, malu-malu di mami, cuma begitu, saudara, wah, saudara yang kasih Tuhan, kita lihat, bagaimana, Eli yang tidak tegas terhadap anaknya itu, hasil alias kita melihat, anak-anaknya tidak menghormati dia, saudara, tidak menghantai dia sama sekali, saudara, tidak ada saturan secara espek, saudara, seorang anak secara espek, terhadap orang tuanya dari mana, dia lihat orang tuanya seperti itu, ada satu hal yang dia bisa dapatkan dari orang tuanya, saudara, dia sama sekali, dia tidak memberikan satu tegasan, kepada anaknya, seperti itu, saudara, jadi, saudara, tidak heran, saudara, kita melihat itulah yang terjadi, di dalam keluarga ini, saya pikir, saudara, justru, alam catat bagian ini, kirimah Tuhan ada bagian ini, supaya keluarga kita tidak seperti itu, saya percaya, ada orang tua, yang memberikan hidupan tegas, tegas sama kita, itu orang tua yang betul-betul tegas, mendidik sesuatu yang benar, dan dia tegas, hargai dia, hormati dia sebagai anak, jangan bilang gini, kuno, papi, mami zaman sekarang kuno, tidak ngerti, perkembangan zaman, zaman sudah canggih, seperti ini, saudara, kadang-kadang yang kuno itu masih baik, kalau seberat, itu juga masih orang tua, yang kita dianggap kuno, karena orang tua itu ya, sudah punya pengalaman, sudah pernah jadi anak, remaja, pemuda, jadi orang tua, saudara, makanya dia tahu, saya pernah mengalami ini, dinasihat dir, lah kita belum jadi orang tua, seap tahu, masih anak-anak, masih ramai, tahu apa, papi, mami, eh lebih tahu, justru kita semakin canggih, makin kacau pengaruhnya, yang kita dapatkan, makin gila, zaman semakin canggih, kejahatan semakin canggih, saudara, orang gila sekarang, kejahatan itu, makin dekat, saudara, bukan jauh, ya mungkin kita, kalau menceritakan kita, zaman kita masih kecil, wah kejahatan itu, mencari sesuatu yang nabur, itu masih takut-takut, nah ini saudara, kejahatan itu, nyamperin tiba-tiba, saudara, teknologi canggih, tiba-tiba, kasih kita, di depan anak kita, kayak begitu, itu yang terjadi, zaman sekarang ini, ya saudara, saya juga sedang, sekarang ini menolong, anak-anak, yang terutama, kecanduan game, saudara, tetapi saya memang, saudara, bukan seorang psikolog, jadi saya tidak punya banyak waktu, yang mengkhususkan diri, di sana, tetapi anak-anak, yang kecanduan game, sudah kasihan, saudara, susah lepas, tapi pikir-pikir, saudara, awalnya, dia bisa begitu, dari mana ya, terus kita orang pengarah-marahin, apa, kok mau dikit-inggiru itu nih, pemisi tanya, itu game data dari mana, emang anak nyuri ya, waduh, enggak mungkin itu, nah segala celakannya, memang, kalau saya bagikan kepada, orang tua, game itu memang ada game yang menurunkan, anak itu enggak usah diajarin lagi, dia belajar sendiri dari game itu, jadi, game itu akan membentuk, satu pribadi anak, yang enggak usah diajarin, dia bisa belajar sendiri, dan lebih luar biasa belajarin, contoh, caranya pun, dia bisa diajarin apa, hantem gitu, pakai kampak gitu, jadi anak itu belajar, seorang gangster, hantem aja gitu, lalu kamu lihat, di dalam game itu, dia bisa kasih tau gitu, aku buku panduannya, kalau kamu bisa mengelabui polisi, kamu, bagus, kalau kamu bisa menjadi seorang pengedaran narkoba, ide, brilliant, kalau kamu bisa bagian, jadi si anak itu berposisi, seorang gangster, seorang gangster, yang melakukan sesuatu, oke, kita sudah pasti, tidak setuju dengan game-game seperti itu, ketika dia membunuh orang, yang pakai gergaci, yang pukul mulut gitu, kita pasti setuju, oke, tetapi, katakanlah game yang baik, game yang baik pun, saudara, yang bahaya adalah kecanduan, jadi saudara, sekarangnya orang tua, aduh, gimana nih, anak saya kecanduan, gitu, tapi kalau selidik-selidik, dari mana ya, saudara, masih tiba-tiba kecanduan, ya, saudara, ya, jadi teknologi, makin canggih, itu yang terjadi, zaman sekarang ini, kita sebagai orang tua, gak boleh enggak, saudara, gak bisa bilang gini, itu kan berkemang jaman, ikut aja, orang kaya begitu, eh, gak boleh gitu, saudara, kita tuh sedang dalam satu, peperangan rohani, saudara, kekuatan si, yang sedang menghancurkan, anak-anak kita, generasi muda ini, saudara, bukan anak-anak saja, kamu mau SMP, SMA, kuliah pun, saudara, sudah masuk dalam kecanduan, gitu, kita tuh sebagai orang tua, terus menyadar, kita berada sama satu, peperangan rohani loh, saudara, tarik pengarif, saudara, saya bilang sama guru, sepuliah, perangannya itu penting loh, setiap minggu, ada salah satu, dalam satu peperangan rohani, memenangkan anak-anak, menanamkan nilai, teman-teman para anak-anak, seperti itu, nah, saudara, kita lihat, kalau tidak, tidak, apa namanya, kita tidak sungguh-sungguh memikirkan hal ini, saudara, waduh, gak wajah, saya merasukkan ada satu gereja, saudara, di Bekasi, di dalam sekali, tetapi itu jadi gereja, itu dibanding dari beberapa gereja, ke luar negeri, itu gereja, saudara, benar-benar, jadi satu gereja, yang memikirkan keluarga, dari anak-anak, remaja, pemuda, sampai umum, sehingga saudara, anak-anak kecil, begitu siap, sudah masuk, mulai masuk kelas satu, sudah ditanggalkan jual melayani, sehingga gereja ini mengatakan, Pak, kalau di gereja Bapak, guru sekolah minggu, laki-laki banyak gak? Wah, jangan harap, ya, kalau saya banyak L, laki-laki melayani, oh, kalau di saya banyak 4 L, apa, lu, 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 laki, itu orangnya, itu, itu lagi, saudara, lalu dia bilang gini, gereja saya, Pak, 80% melayani, oh, gereja saya terbalik, 20% melayani, gitu, jemahnya, 20% melayani, dari anak-anak saudara, di bentuk, generasi ilahi ini, tahu tujuan hidup apa, adegan kecil, tahu tujuan hidup kamu apa, kamu hadir ada di hidupnya itu apa, dengan baik di bintik, sehingga meninggalkan generasi, itu hebatnya gereja, dia itu setelah itu mengajak anak jemahat, bermisi, ya, bermisi, anak-anak juga bisa ikut maminya, bermisi, jadi jawab hatinya saya kaget, ini Pak, punya kedudukan, lupa isi narmas, Pak, ya, sekarang dia berhubungan, berbisi, kalau cahingan, itu anaknya ikut, anaknya ikut, bukan dipaksa, ikut api, ikut mami, bukan, anaknya langsung mengapi, saya masih berbisi, waduh, ini generasi yang benar-benar, yang dihasilkan, lu, 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 dengan serius memikirkan hal seperti itu, jadi saudara, sebagai orang tua, jangan mengat, jangan bilang, jaman dulu kini, ya ikut, kadang-kadang kita harus diarahkan oleh firman Tuhan, kalau menurut firman Tuhan, apa? Kalau menurut firman Tuhan, apa? Kalau orang ikut ini, kalau menurut firman Tuhan, apa dulu? Makanya hidup kita terus-terus diarahkan, sesuai dengan keberan firman Tuhan. Yang kedua, saudara, Imam Eli itu nampaknya tidak memberikan, yang telah dan yang baik kepada anak-anaknya, kenapa, saudara? Ya, dalam ayat 2, sebenarnya dicatat, dia memandang, ya, Tuhan menegur dengan seorang, nabi yang diutus, dan dikatakan, mengapa engkau memandang dengan loba kepada korban sembilananku, dan korban sajianku yang telah ku perintahkan, dan mengapa engkau menghormati anak-anakmu, lebih daripadaku, sahabat kamu menggemukkan dirimu dengan korban yang terbaik, dari setiap korban sajian umatmu Israel. Saudara, ternyata Imam Eli itu, menjadi seorang tua, yang raku, saudara, yang tidak memberikan contoh, aduh, susah sekali, saudara, ya, kita kajarin anak kita, begini-begini, tapi kita tidak memberikan contoh, gimana? ada satu ibu keluarga bilang gini, dia datang kepada saya, tolong ke tangga saya, kenapa? anaknya itu penakut, kenapa penakut? itu loh, tukang nonton bilang, holor, saudara, memang anak-anak ini, saya enggak tahu di Singapur, di Jakarta, Bandung, itu penakut, saudara, setiap hari tonton itu, tayangan-tayangan yang kacau-kacau itu, yang ada si tukul itu, saudara, yang nanti masuk uji nyali, begitu masuk uji nyali, nanti ke orang yang ngakuat, dia akan begini, tak kuat, tak kuat, tak kuat, dia bisa nonton sekali aja, saudara, tak kuat, lah, anak-anak bisa nonton, karena itu dah tayangannya jam 10 malam, saudara, lah, acara Kristen, saudara, tayangannya jam berapa? satu, subuh, anak, super bu, super bu, nah yang jam berapa? nego sama RCTI, enggak dapat-dapat, nego sama NFC, enggak dapat-dapat, jam yang bagus, kalau mau, karena dinantai Kristen, jalan tayang, jam berapa? jam 6, hari Sabtu, 6 pagi, saudara, lah, anak-anak itu kan hari Sabtu, Jumat, apa ini? jalan-jalan ke mall, sama orang, masih mau bangun, jam 6, orang udah capek, sekolah, ya kalau mau, terserah, ada jamnya, jam yang segini, saudara, lihat, kita menghadapi hal yang enggak tampak, ya, kalau acara si tukul, yang ada unji jali gini, kekuat, kekuat, itu lihat, saudara, langsung, sepertinya setan luar biasa, saudara, anak-anak lihat, wow, setan ini keren banget, dia, sampai enggak kuat, kuat, enggak kuat, enggak heran, saudara, kalau saya retret anak, ditanya begini, Pak Rony, Pak Rony, sini Pak, uji nyali yuk, ii, nanya uji nyali, ya, kan tiap tidur, ingatnya atau apa, di sini ada setan, itu saudara, ingatnya itu loh, saudara, uji nyali, saya bilang, uji nyali, Pak, bapak berani enggak, ke pohon itu yang gelap-gelap itu, kamu berani enggak, enggak berani, bapak kan hamba Tuhan, bapak harus berani dong ke sana, orang aja juga, anak kecil, dia tangkan kayak begitu, aduh saudara, saya harus bawa kalian dulu, mereka, kalian ingat anak-anakku, ke toilet ingatnya ada setan, mau tidur, mati lampu ingatnya ada setan, enggak tahu orang Tuhan, najarin nyapa juga, takut-takutin, tidur, kalau enggak tidur, nanti setan mau tangan, saya enggak tahu, ya, nah, saudara, saya bilang sama mereka, kita ini, di dalam firman Tuhan, ala Yesus adalah imam, Yesus beserta kamu, dimanapun kamu berada, masa kamu lagi jalan ke toilet, saya tahu Yesus bilang, baik-baik, kamu masuk ke toilet sendiri, saya tidak berserta dengan kamu, enggak, Yesus berserta dengan kamu, aduh ditangankan, terus ditangankan, terus hebat gitu, saudara, saudara, ketangga itu, orang tua itu yang datang pada saya, tolongin Pak anak ini, Pak, terus saya tanya, emangnya, kenapa dia pernah ke begitu, Pak Bimaminya, tukang nonton, film kolor, aduh, gimana nolongnya, saudara, saya ngomongin ke anak, pulang ke rumah, Pak Bimaminya, film kolor gitu, susah gak, saudara, ada lagi kakek nenek begini, Pak Rony, tolong cucu saya, kasih tahu, jangan nonton smegdom, tapi dia nonton smegdom berdua, sama suaminya, kakek nenek, saudara, Pak Rony, boleh gak, kalau kami nonton smegdom, kami masuk ke kamar, kamu kunci, cucu kami gak bisa tahu kan, dan gak bisa masuk, bukrak, saudara ya, gimana coba saya, gak bisa, dia tidak bisa memberi teladang, saya mana bisa, saudara, ya, kadang-kadang kita lihat ya, anak-anak kita seperti ini, kenapa kita juga gak bisa memberikan teladang, rasa hormat akhirnya gak ada juga, saudara, dari anak-anak kita, saya pikir filmatan catat ini yang sudah perlu kita lihat, keluarga yang Tuhan suka dukkan, itu seperti apa, gitu ya, Tuhan ini membentuk satu keluarga itu yang seperti apa, dan saudara yang kasih Tuhan, kita lihat lagi hal ketiga, hal ketiga adalah, Imam Eli sendiri tidak, ya, Imam Eli itu, tadi tidak memberikan teladang, dia tidak punya banyak waktu, untuk anak-anaknya, saudara, ya, kita hidup di zaman yang menge, I'll try this money, duit, aduh, yang kita pikir itu, kita, saya kadang-kadang bingungnya, orang zaman modern itu, hilang, ya, pokos hidup, ya, nantinya, ya, tujuan hidup itu, hilang gak ya, di hadapan Tuhan, ya, karena yang kita pikir itu, sesuatu yang kita kejar, ya, saya pelayanan, IGK EPURI 4 tahun, dari saya, kondisi yang gak beda jauh, dengan kota-kota besar, negara-negara berkembang, ya, yang mengejar, yang suatu saat itu, akan habis, tetapi kita terjebak di dalamnya, saudara, saya kunjungi satu jemaat di Jakarta, rumahnya sih gak besar, mobilnya bisa tiga, saudara, karena jalannya besar, ya, satu di interaksi, dua di jalan, terus saya kunjungi, saya bilang, bu, masih kerja, karena saya lihat mobilnya, saudara lihat, ke anak-anak bilang, BMW itu mobil paling jorok di dunia, terus kenapa, anak-anak terus kate-kateki sama saya, Pak, mobil paling jorok di dunia apa, kalau mobil paling jorok di dunia, kalau mobil paling jorok di dunia, kalau mobil, karena Mazda, kalau mobil BMW itu, mobil paling jorok, kenapa, karena, kalau bapak sebutin, BMW, nah itu jorok apa, sepertinya anak-anak gitu, jadi saya lihat mobilnya itu ya, mobil keren, Poco, BMW, terus saya bilang, bu, masih kerja, suaminya datang, iya dong, kalau tidak kerja, ngegambul ini dapur, saya bilang, Pak, bukan ngegambul lagi, Pak, sudah mau kepakaran ini, gitu, segera, ini masih begitu ya, iya, kalau tidak, nggak bisa dong, gitu ya, jadi, mereka kerja-kerja, lalu anak, anak, aduh, kadang-kadang, saya kasiannya, anak-anak sudah nggak kemerhatin, gitu, malah ada satu orang, saudara saya kunjungin, dia bilang, Pak Rony, tanya aja sama pembantu saya, sakitnya apa, obatnya apa, ke dokter apa, 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 saya cek aja ke rumahnya kan, bener, ketemu sama pembantu, Pak, sakit apa, oh, sakit jenisnya ini, Pak Rony, jelasin detil sekali, Pak, ini orang tuanya, tahu nggak, nggak tahu, saya kan dipercaya, wah, jadi, Pak, hebat ya, lebih ganda orang tuanya, ya, gitu ya, saya pikir bukan itu, saudara, kembali ke firman Tuhan, kembali ke firman Tuhan, aduh, saya lihat, sebenarnya Tuhan itu, mengintipkan anak pada kita, mempercaya dengan pada kita, untuk kita alihkan, untuk kita pimpin, gitu ya, kalau di dalam, mas nusratu 27, kongkus, ilustrasinya, saudara, ya, seperti anak panah, ya, di tangan seorang pahlawan, mau arahkan kemana ini kita anak nih, merenceh kemana nih, saudara, banyak bodalan, ya, tetapi seorang pahlawan, waktu dia bisa mengarahkan anak panahnya, set, ke nasasannya, dia jadi pahlawan, ya, anak panah juga anak kita, mau arahkan kemana, suatu saat, lepas, kita lepasin daya anak saya, kita lepas, maminya nangis-nangis terus, saudara, ya, maminya itu udah berasa, masa, aduh, biasa masak untuk 4 orang, sekarang 3 orang, nangis, ya, terus nanti telepon, mami, aku kangen nih, masakan mami, nangis, aduh, saya yang gak nangis, malah, ya, kuluh amat sih, gue cerita sama lo, lo diam-diam aja, gitu ya, sebenarnya, sebagai seorang hati papa, masa gak, ngamuk sayang sih, sayang gitu ya, tapi kalau dua-duanya nangis, gimana ya, saudara, itu nangis-nangis, lo, gitu, kayu gak, saudara ya, saudara, kita pasti suatu saat, lepas anak itu kan, ya, seperti anak-anak, kita lepas, setengah, tapi kalau kita lepasnya, tetengah, saudara, saya ngomong-ngomong gini, ya, entah orang tua pikir, ah, Pak Rony gak tau sih, keadaan saya, kamu ini berjuang, gitu ya, kalau mah, kadang-kadang saya lihat, ya, berjuang sih, berjuang, tapi kita tetep berikan waktu buat anak, itu tetep, anak itu ada tanggung jawab kita, nah, saudara, kita lihat begitu, eh, ini tidak ada waktu buat anak, dia bilang begini, ya, kenapa saya bisa menyimpulkan gitu, karena ada yang kau berdua dicatat, apabila didengarnya, segala sesuatu, yang dilakukan anak-anaknya, didengarnya, saudara, terlalu sibuk dia, didengarnya, didengarnya anak-anak seperti itu, ya, jadi dia tidak bisa memberikan banyak waktu, untuk anak-anaknya, sayang sekali, saudara, di dalam cerita itu, tiba-tiba, kita lihat, lucu samuel, saudara, itu dititipkan di Eli, saudara, imam Eli, terus kita lihat samuel itu, beda sekali, dengan anak-anaknya, imam Eli, saudara, lalu pengaruhnya siapa, saudara, kira-kira apakah imam Eli, enggak, kalau kita baca ya, di situ peran siapa, mamanya, setiap tahun datang, para anaknya, diperhatikan samuel, bertumbuhlah samuel, menjadi seorang anak, yang berkenal, di hadapan, Tuhan, saudara, jadi saudara, waktu saya memikirkan bagian ini, merefeksikan, untuk diri saya dulu, juga, saudara, ya, saya pikir ini keluarga yang Tuhan, satu keluarga yang Tuhan inginkan adalah, bukan seperti keluarga Eli, ya, tetapi kebalikannya, memang kita orang tua, mengikirnya sebenarnya, kita bukan malaikat kok, saya bilang, guru setelah minggu, Anda harus jadi teladan ya, jadi anak teladan buat anak-anak, nggak bisa terlalu space book aja, hati-hati ya, jangan capek deh hidup lagi, jangan, jangan, Anda tuh udah ngajarin kepada anak-anak, weh anak-anak, Tuhan akan menyertai hidup kamu, tiba-tiba dia bilang, capek deh hidup lagi, bosom, gua hidup, kecil heka, saudara, padahal dia sudah ngajar anak-anak, untuk beriman dan bergantung kepada Tuhan, wah saudara, kalau mau pelayanan anak, serius ya, pikirin media sosial chatting, counseling chatting, waduh luar besok, tadi malam aja, saya di chattingin sama anak-anak, saudara, ya, lewat BB, ya, Pak Rony, gitu dia bilang, ya, kenapa sih di dunia ini ada bentong, terus Pak Rony, kenapa ada chip 6666, yang nanti akan menjadi anti-kris, saya bilang, Pak Rony gak bisa jelaskan lewat BB, usik, jika tulisan, nanti salah-salah, nanti kita ketemu ya, terus dia cerita lagi banyak hal, anak ini punya kekuatan, dia itu bisa, melihat, apa, penampakan-penampakan, terus dia bilang, Pak Rony, kekuatan saya bertambah, wah, bertambah, apa, saya bilang, saya bisa membaca pikiran orang, suatu pagi, saudara, saya kelah, habis pelayanan, saya belum baca kitab, dia tiba-tiba, biasa, Pak Rony sudah baca kitab, gila, saya bilang, jangan-jangan dia bisa membaca pikiran, jangka kitab, kan, saya, saya bilang, terus, gimana kamu, tapi saya, mau lepaskan itu, Pak, tadi malam, cerita sama saya, capek Pak, karena, terus mencoba-coba, memikirkan, itu, ini orang lagi apa, ini orang, capek dia, itu satu anak, satu jam, kemarin malam, satu jam, sama dia, coba kalau sepuluh anak, anak-anak dia, sepuluh anak, tapi ini dunia, kayak mungkin, yang sedang, kita hadapi, ya, kondisi anak-anak, jadi, saya, didik anak, kamu, update, bebe apapun, jadi berkat, ya, broadcast, jangan ikut, ikutannya, nabai, ya, habis kadang-kadang, dapatnya dari mami, sih, ya, misalnya, kirimkan kepada 20 orang, kalau tidak, maka, engkau akan celaka, berkata, berkata, dari mana itu, dari mami, broadcast, mami, wah, mami nya sebuah jewer, nih, ya, lalu saya bilang, aduh, anak, Pak Roni sudah bimbing kamu, masa Tuhan Yesus, sekejak itu, sih, Yesus itu penolkasi, kadang-kadang mengindu 20 orang, masa dihukum, terus dia bilang gini, Pak Roni salah ya, ya, salah, lalu dia bergerak lagi, teman-teman, sorry, broadcast tadi, salah, aduh, saudara lah ya, menarik, menurut kalian anak-anak dia, tapi saudara, saya share pikir ya, saya, saya makin hari itu, makin dipajamkan oleh Tuhan, ya, karena anak-anak itu, kasihan, luarnya memang sedang di rusak, karena, perceraian tinggi sekali, di sekolah-sekolah, yang favorit, sekolah anak-anak orang, yang berada, angka percaya tinggi, bahkan papinya itu, bisa langsung kasih lihat, surat saya kepada anak-anak, ini papi, mami cahai, dan dia gak bisa, belajar satu bulan, ketika dia mau telpon maminya, papinya rebut, handphonenya, dan katakan, jangan kontak mami kamu, karena mami kamu, sama papi, tidak bisa, sekarang diri kamu, sama papi saya, namun, anak itu, di depan saya, lalu saya, saya bilang, kamu sebangkit, jangan kalah, semua masalah, begitu adalah, saudara saya bilang ya, saya mau garap sekolah minkulen yang sebaik, mudah-mudahan direksi ini terbuka, saya bilang kalau musik, kalau kotba, kita pilih yang terbaik, ya, sekolah minggu kita bilang, biarinlah musiknya haya apa-apa, jangan, jangan, lagunya biarinlah, biaya-ayaya gaya-ie-ie saja dalam, biaya-ayaya gaya-ie-ie, saudara kita merasa biasa, anak-anak gak tahu kok, saya bilang anak-anak gak tahu, saya berkali-kali kasih contoh, Ini pimpin Kujian, ini cerita, pulang anak bilang, Pak Anak ngomong sama maminya, nanti maminya saya ke saya, Pak, tadi lagu itu lagu apa ya Nanti di bioskop orang tua lihat saya bisa ketawa-ketawa maminya, bukan menit sama saya, jangan cerita dulu soalnya Ketawa-ketawa ada apa, ini loh Pak, anak saya, cerita tentang apa? Kenapa? Waktu itu aku mimpi Kujian anak-anak, dia senang sekali, jadi anak-anak itu jangan diremehkan Sampai bisa anak-anak gitu, Pak Romi, kapan datang lagi? Nanti kapan-kapan ya, minggu depannya Pak Iewa Dan nanti saya, kenapa? Lalu saya nggak kayak gitu, gitu ya Dia rasakan sesuatu yang dia dapatkan Jadi saya tantang gereja-gereja ya, kalau anda mikirkan kebaktian umum yang terbaik Berikan yang terbaik buat sekolah, berikan yang terbaik buat remaja Anak adalah generasi masa depan Jadi anak adalah gereja masa kini dan gereja masa depan Anak penting diadakan Tuhan, apa yang penting bagi Tuhan, penting bagi Tuhan, itu yang saya pegang Ya, aduh saudara, saya kayaknya jangan lanjutkan Bisa lupa waktu kau ngomongin anak-anak, ya Jadi saudara kasih Tuhan, mari kita lihat, mari kita belajar Di dalam keadaan sedang ini, saudara Ya, memang tidak semua orang tua kita itu ideal Ya, tetapi sebagai orang yang percaya Dalam kondisi keluarga yang mungkin kita rasakan Aduh, mungkin ada yang kayak Imam Eli keluarga ini Tapi saudara Tuhan suruh apa? Tadi orang tua, bacakan Efesos 6 ayat 1 sampai 3 Ya, hormati orang tua Bahkan doakan mereka, saudara Doakan mereka Dan waktu saya pelanian satu gereja, saudara Di satu gereja yang jauh dari Makassar satu jam lagi Itu satu guru sekolah minggu bilang begini Pak, jemaat kami ini dimenangkan oleh siapa? Karena kami di daerah-daerah orang-orang yang belum percaya Pak, tau gak jemaat kami dimenangkan oleh siapa? Itu lho pak, anak sekolah minggu lho pak Dan anak-anak jemaat yang mendoakan nama mereka Dan waktu saya kesana sih dijemput oleh satu ibu-ibu Dan ibu-ibu ini, saudara, dia itu tadinya sudah mau jadi seorang pengurus Di salah satu kepercayaan Kayak majelisnya Saudara, dia begitu baik Dia bilang begini, Pak Romi, saya ini Hampir sudah mau jadi seperti majelis di satu kepercayaan Anak saya bilang, mama ke gereja Ya, dan didoakan Akhirnya saudara, dia bilang ada Ah, apa sih? Kok anak saya kayak begini beda? Lalu dibawa mawanya ke gereja Jadi jemaatnya itu, banyaknya dimenangkan sama anak-anak Jadi saudara, kenapa sih kadang-kadang kita mengatakan papa mama saya kayak begini? Mungkin mereka belum kenal Kristus tak seperti itu ke kehidupan mereka Jangan gak mau maju Tetap hormati Doakan Bawa kepada Tuhan Jangan Orang istanud yang benci ke mama sampai akar pahit Bereskan itu ya Kiranya hari ini bisa telepon mama Bapak mama ya Dan juga mengasih mereka Doakan mereka Dan bentuklah satu keluarga Yang bukan keluarga Seperti imam Eli Kebalikannya Banyak anak muda saya pesen ya Kalau anak-anak muda ini bisa masukkan generasi anak-anak yang luar biasa Wow, luar biasa Presentasi kekristenan ini ya Menjadi generasi yang kuat di dalam Tuhan Kiranya Tuhan memberkati kita mengasih kita Dan menolong kita untuk melakukan berakhir dengan Tuhan Tuhan memberkati Mari kita berdoa Bapak kami menyadari Tuhan Bahwa hidup kami di dunia ini penuh dengan tantangan Kalau kami tidak hati-hati Kami akan terus tersesat Tuhan Di dalam jalan-jalan yang mengawarkan pada kami Dengan cara-cara duniawi Yang kami tidak sadar Kami pikirin sesuatu yang biasa Dan kami ikuti Tetapi biarlah ajarkan kami mengerti Sebagai anak-anakmu di hadapanmu Tuhan Kami terus berada dalam satu keperanan rohani Dan sehingga kami harus menempatkan diri kami dengan baik jaksana Bagaimana kami bisa membimbing mengarahkan anak-anak Sebagai mama dan papa Dan bagaimana kami nanti bisa membentuk satu keluarga yang berkenan kepada Tuhan Tuhan ini kami Tolong kami ya Tuhan Biar gereja ini Tuhan Menjadi gereja-gereja yang serius menggarap generasi muda Tuhan Generasi yang akan menghasilkan majelis majelis Pengurus-pengurus buat gereja ini Yang mengasihi Tuhan Generasi-generasi yang indah dihadapan Tuhan Sehingga terus menerus keturunan demi keturunan Mereka didik anak mereka Sesuai dengan jalan-Mu Terima kasih Tuhan Pakai gereja ini ya Tuhan Untuk menjadi berkat bagi kemuliaan-Mu Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin Tuhan memberkati Terima kasih Terima kasih